Ayo bunda, hari ini ada kabar mengembirakan. Jadi, proses terapi di Yamet itu ada anak yang sudah diduluskan, yaitu Raka. Dengan kondisi yang sekarang ini sudah luar biasa loh. Jadi Raka sekarang ini, dari yang awal, kemampuan kognitifnya itu sangat mengkhawatirkan. Nah, hari ini kemampuan untuk fokus konsentrasinya sudah bagus, kemampuan memorinya sudah bagus, kemampuan komprehensi dan pemahamannya cukup bagus, kemampuan dalam information, menceritakan sesuatu kepada orang lain juga sudah cukup bagus, tertata dengan rapi, dan yang paling penting adalah speed thinking. Kecepatan dalam berfikirnya juga sudah luar biasa sekali. Nah, kita tanya langsung aja yuk ke ayah bundanya. Ya, Alhamdulillah Raka yang dulunya kacau banget pas masuk ke Yamet, yang dulunya nggak bisa ngapa-ngapain, komunikasi aja susah, berhitungnya susah, membaca aja malah nggak pandai dulu waktu masuk ke Yamet. Sekarang Alhamdulillah sudah banyak perubahannya, yang fokusnya sudah sangat fokus sekarang, dan untuk berhitung pun dia sudah sangat bagus. Dan pesan saya buat ayah bunda yang di luar sana, yang punya anak-anak yang luar biasa, jangan menyerah, tetap semangat. Dan yang penting, kalau mau bisa, anaknya terapi. Karena di terapi, anak-anak kita banyak yang diajarkan bermacam, bermacam supaya mereka bisa normal kayak anak-anak yang lainnya. Tetap semangat ayah bunda. Kita bersyukur kita miliki anak yang luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, ayah bunda nih, kita sekarang sudah bersama Raka. Raka, apa perasaannya setelah dinyatakan sudah lulus dari Yamet? Senang dan bahagia. Karena sudah bisa lulus dari Yamet. Saya juga terima kasih kepada dokter, Raka, 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 sudah meluluskan saya. Dan, apa namanya. Bingung ya? Sangat bahagianya ya? Pokoknya, tetap semangat ya, tetap belajar terus, sampai nanti di sekolahnya sudah aman. nilai dayanya bagus semuanya. Oke, Raka? Semangat terus ya, Raka ya? Terima kasih ya. Terima kasih, dokter. Sama-sama.